dikasih Allah tiga pahala yang pertama mengikut sunnah nabi yang kedua mengikut para sahabat yang ketiga menjalankan perintah ulama jamaahnya dibulayakan Allah kajian kita hari ini berhubungan dengan safar ini nanti bisa jadi amalan buat adik-adik kita wabil khusus kita keseluruhannya ternyata Al-Quran ini hukum syariah kita ada namanya ruksoh memberikan keringanan bagi kita yang perjalanan musafir dan keperluan kita memang keperluan mendesak penting nama kajian ini adalah ini suatu fasal pada menyatakan hukum sembahyang kosor dan jamaah kosor itu artinya potong jamaah itu artinya gabung jadi kalau kosor dan jamaah dipotong lalu digabung sembahyang yang boleh dipotong kata ulama hanya sembahyang yang empat rekaan saja seperti sembahyang zuhur empat rekaan potong tinggal dua rekaan asar empat rekaan potong dua rekaan isya empat rekaan potong tinggal dua rekaan maghrib sama subuh tak bisa dipotong lagi apalagi subuh kalau dipotong dua rekaan tinggal satu rekaan habis tak sembahyang waklu maka tiada harus kosor ia maghrib dan subuh seperti yang panjang itu maka haruslah perjalanan ini dua malam sehari semalam perjalanan atau ditiupkan bagi dirinya bermula awal safar itu jika keluar berkota dalam satu negeri berbilang-bilang sampai pada kotanya oh maka ada penjelasan maka ada penjelasan kita ini kan istilahnya berdoa supaya mudah penjelasannya di dalam kitab ini dia gak ngerti kilometer karena orang dulu memakai perjalanan hitung harian dua hari dua malam satu hari jadi kalau ada orang berjalan kaki dua malam satu hari di dalam kitab namanya 16 farsyah bahasa kita orang sekarang ini menyebutnya kilometer angka yang dibolehkan apabila di atas 85 kilometer ulama NU 85 kilometer ulama lulusan-lulusan Arab Ibnu Qaim Al-Zawziyah 90 kilometer kalau nanti ada Ustaz-Ustaz Mesir itu lulusan Arab kitab mereka Ibnu Qaim Al-Zawziyah 90 kilometer jadi kalau sudah di atas 90 kilometer ke atas itu sudah afdal memakai hukum jama'at macam mana sembahyang jama'at ini Ustaz sudah jama'at dikosor kuat lagi ini kajian sudah disepakati ulama cuma jarang dipakai sama tempat kita ini banyak kali kajian yang sudah dipakati tapi jarang dipakai apa Ustaz yang sudah disepakati ulama istisko minta hujan kalau minta hujan mohon kepada Allah sembahyang istisko gak mau kami Ustaz payah bayang istisko jadi kalau kami minta hujan kami tanya aja sama pawang hujan dah hilang satu kajian sembahyang satu lagi namanya khusuful qamar wasyamsi sembahyang gerhana bulan dan matahari hilang satu kajian maka jama'at ini dimilihkan Allah ini kajian kosor dan jama'at nama kampung kita ini Ampemperak Deli Medan Deli Serdang wakni berangkat menuju arah timur aja Aceh nah udah angkat barat-barat selatan utara Jambi bukan baru Jawa dari Ampemperak Deli Serdang sampailah ke Binjai satu kota dari Binjai sampai ke Setabat dua kota dari Setabat sampai Besitang tiga kota kota sampai pangkalan brandan pangkalan susu pangkalan minyak habis sampailah kuala simpang Aceh hitung perjalanan jika ada negeri itu berkota keluar dari negerinya jikalau berbilang sekalipun dihubungkan dengan kota tujuan apabila jauh perjalanan itu melepaskan fardu pada syafar maka bolehlah dia melakukan jamak kosar naik motor dari Al-Furqon sampai Binjai sampai Setabat ini belum sampai perjalanan belum beli jamak kosar kalau sampai sini aja kereta wajib singgah singgah lu masjid namanya sembahyang tamam sembahyang mengikut imam masih mustautin dia berjalanan sampai Setabat belum bisa jamak kosar masih sembahyang tamam bayang sendiri dia kalau kaki dia ini disinggahkan ke masjid bagus ini nanti jadi saksi kepada Allah kaki ini 40 masjid harus disinggahi maka sunnah masuk sebuah kampung masjid sama ulama didatangi ini masuk kampung yang datangi ketua PP dulu reman datang masjid dulu datang singgah ke masjid solat taqiyatul masjid nanti cari masjid yang jamiatul ula jamiatul ula itu masjid yang pertama kali berdiri di kampung ini al-furqan termasuk masjid pertama berdiri masjid lama ini bukan bangunannya yang lama najirnya bangun lama bukan ini masjid lama jamiatul ula dulu atuk kami pernah ikut menyuruhnya ini ada ems rupaya bangun ini dua masjid di kebun al-furqan satu kelamir lima at-taqwa jadi kalau sembahyang ini bagus disunahkan nanti di masjid sampai sembahyang taqiyatul masjid supaya masjid itu jadi saksi kepada Allah tu tanya kemarin kau sering oh ustaz lebih lah ustaz 40 ustaz 125 majid sembahyang kau enggak usah kenceng aku lupang lupang kenceng lupanya mau kotoran masjid bayang tepuk bagi gigi dia nanti kotoran itulah dicampakan Tuhan muka dia disuruh tapak tahiyatul masjid bayang dua rekaat hormat masjid jadi kau nanti lewat-lewat ini cari mana masjid jamiatul ula masjid susitu singgah bayang noah pada Allah nanti masjid tu jadi saksi kepada Allah masjid ni ada malaikatnya ada mentah nampak lah nampak malaikat lari lagi dah malaikat tu ngeri jadi saya sebut ngeri sayapnya je atusan sayapnya yang lain dimuliakan Allah berjalan pinjai setabat terus sampai lah kuala simpang kalau sampai dekat sini lewat dia ada batas 90 km makanya dia dibolehkan sembahyang jama' kosor kalau udah sampai dekat kuala simpang sini 125 km perjalanan medan bandar aceh 583 km 100 km ke atas sudah afdol sembahyang jama' kosor jadi kalau musyafir sudah bisa lah sembahyang jama' kosor sembahyang jama' kosor itu tapi banyak masjid kami lewat keusat ya sembahyang ini masjid lah mana sembahyang cumaan tidak tamam mengikut imam putuslah safarnya sampai kepada permulaan safar dengan kota yang lain balik dari aceh sini sampai dekat binjai tadi setabat 85 km tadi sampai maka dia balik seperti orang pertama habis safar baru sembahyangnya bertahui bahwa safar itu niat putus sebahagian harus kosor syarat dengan berhenti pada sebuah negeri apabila dihitung dalam 16 farsah ulama mesir aja lah 85 90 udah genap 90 km jadi dia afdol gak ada lagi beda cuma ulama kita bilang 85 km ulama mesir agak jauh sikit 90 km kalau nanti sembahyangnya sampai dekat sini sembahyang zuhur disebut dengan nama jamak takdim sembahyang zuhur dua rekaan baru sembahyang asar dua rekaan jadi nanti asar tidak sembahyang lagi kalau sembahyang maghrib dia tak boleh tetap tiga rekaan langsung sembahyang isya dua rekaan nanti isya tidak sembahyang lagi tapi kalau subuh wajib sembahyang tamam ikut berjamaah musafir ini bagus kalau rombongan anak-anak sekolah kemarin rombongan sekolah gak mau pakai payah rombongan berangkat paceh sekolah yang dipelajari di sekolah jamak kosor sembahyang jamak sampai disana anak muridnya gak dikasih pakai jamak jadi kalau dipelajari gak dipraktekan untuk apa jemaah yang dimulai ke Allah salah kalau perjalanannya seperti itu maka baguslah dilangsungkan sembahyang jamak jadi kegiatan osis dan sekolah yang lain tidak terganggu orang dibolehkan sekarang baru kita praktekkan mari tuan muda baju batik luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah batian sembahyang yang dibolehkan tadi hanya dua rekan nyuhur asar namanya jama' takdim maghrib isya kalau asar duluan sampai ada orang meninggal keluarga kami ustad di Aceh jadi rombongan kami satu keluarga jadi karena sampai disana jenazah mau diturunkan kami musafir bolehkah kami tunda sembahyang kami boleh jadi nanti sembahyang asar dua rekan baru sembahyang zuhur dua rekan sembahyang isya dua rekan baru maghrib tiga rekan namanya jama' takhir sembahyang zuhur dua rekan kosar kalau nanti sembahyangnya kosar jama' macam gini kalau kita sampai di masjid itu sembahyang sunat takhiatul masjid dulu karena itu mengambil kesaksian masjid ini kalau ada rezeki impakkan kotak masjid jangan tertakut masuk intakkan kofak masjid cuman kotak impak itu jangan taruh di jalan tak boleh alam orang tak boleh itu kurang adab dia tak boleh kita taruh di jalan menghalang orang tak boleh rendah juga Islam ini tak boleh dia susun tak boleh jama' ini dimuliakan Allah jadi masuk ke masjid sembahyang takhiatul masjid dua rekan ini hanya dibolehkan di masa sibuk dia saja jadi kalau misalkan dia satu hari dikasih waktu satu hari tiga hari lima hari tujuh hari jadi kalau sampai satu hari ini dia sedang sibuk dia boleh tambah sampai tiga hari tiga hari ini masih sibuk dia karena keluarga meninggal masih tambah lima hari kalau dia sudah tenang dia boleh tamam berikut dengan orang tadi kalau dia sudah merasa tenang berikut sama jemaah dia tak boleh jama' koser lagi tapi ini hanya dibolehkan di atas 90 km kalau dari kampung lalang ke selang muda boleh kami jama' boleh tapi ketokok kepalamu tiga kali baru boleh itu namanya hukum akal semalam kami ke simbah kami nanti mandi kami jama' sekalian cocok berendam dimakan biabak kita mulai habis sembahyang ta'khiyatul masjid sunat komat seperti biasa komat bisa komat kalau tak bisa biar kami biar kami sahadatkan hari ini ternyata buk alap berbah jadi komat dulu komat baru berjamaah yang ada yang satu rombongan musafir tadi boleh ikut jama' tapi kalau sudah ikut jama' itu kalau bisa yang spesial musafir saja kita mulai jadi dia ini jama' takdim juhur langsung asar bermula sembahyang tamam itu afdol apabila kurang dari tiga merhalah kalau masih dari sini eh masih di tengah-tengah 80 km 5 km lagi baru sampai baru boleh jama' 90 km ini kalau belum ini masa sembahyang berjama' lebih afdal tapi apabila sampai dalam hitungan tiga merhalah lebih maka kosor itu yang paling afdal kalau sudah lewat dari 90 km jama' kosor ini yang paling bagus ini disuruh ulama' tiga dia beruntungnya yang pertama memakai ilmu nabi Umar bin Khotob aja jama' kosor iman kita sama Umar bin Khotob setepong kok gak banding Umar bin Khotob sekali sedekah 500 ekor untah sekali sedekah gak jihad jalan Allah duduk lo bentar bang mohon mohon maaf 500 ekor untah sekalian tak perang satu untah harganya kalau sekarang ini 38, sekian juta hmm tapi kalau ada untah kalau tempat kita ini kalau ada untah jangan dipotong kita bikin kandang di depan sedu asal nengok 5000 nabi datang langka jadi itu jama' Umar bin Khotob jama' kosor nabi jama' kosor itu perjalanan dari Mekah ke negeri Yaman membayang jama' kalau jama' haji kesana umroh dia satu hari aja jama' masa persiapan dekat King Abdul Ajis lebih dari itu mereka abdul sembahyang kita mulai Tuhan Muda anggap saja Qiblatnya kesana ini hanya pro ladna latihan saya bukan mengajari limau berduri atau menunjuk ajar ikan berenang saya tahu bapak ibu tentu lebih mengerti ketimbang saya yang masih muda ada kesana aja gak usah senyum-senyum ini gak ada amplopnya jangan cerita ini cerita jihad ayah ini air minum belum keluar biar kau tahu cinta lagi bahan praktek sampai minum ustaz sekalian ada lagi buah kami susat aja jama' takdim juhur asar isya maghrib empat perkara pertama dimulai dengan sembahyang yang punya waktu juhur yang punya waktu karena dia niat jama' pada sembahyang pertama sembahyang pertama ngasih tahunya sembahyang juhur dua rekaat jangan nanti salah niat dua rekaat karena dia dipotong nah nanti niat arbaan empat rekaat usali fardazuhri rok ateini jama' al-asar jama' asar lillahi ta'ala niatnya di dalam hati aja ingat apa kau kau senyum-senyum kau ada banyak sembahyang meniat senyum ingat panjat ucap buru azar hatilah usali fardazuhri rak ateini jama' al-asar jadi dia sembahyang juhur dua rekaat jama' asar dalam hatinya ini Allah dalam hati itu sembahyang juhur dua rekaat jama' asar kalau mau dilafazkan usad boleh panjang dalam hati kita usad sengaja aku sembahyang zuhur dua rekaat jama' asar karena Allah ta'ala dalam hati masunisya pun boleh dalam hati sini macam mana ngomong dalam hati lihat dia Allahu akbar dalam hati dia sembahyang juhur dua rekaat jama' asar seperti biasa doa iftitah Allahu akbar kabirah sampai habis al-fatihah bismillah al-rahman al-rahim al-fatihah kalau berimam berimam ikut apa baca ayat kami yang ikhlas saja usad yang mana yang sembahyang ini Allahu akbar wush wah berbiasa Allahu akbar Allahu akbar baca jama' ini kau bisa diselesaikan semua bacaan Allahu akbar rakyat kedua zuhur ini rakyat penutup baca al-fatihah tetap dibaca al-fatihah itu bi khairi kira'ah mesti dibaca bismillah al-rahman al-rahim alhamdulillah kubil alamin baca ayat langsung rukum Allahu akbar semu' Allahu liman hamidahum wanya Allahu akbar ya Allah Allahu akbar Allahu akbar dia langsung tutup sembahyang tasawud akhir Allahu akbar rakyat terakhir langsung dua rakyat ingat dia ini tak panjang pakai tasawud ya apa yang kau baca tasawud ya ucap sahadat lah terus sembahyang selesai langsung langsung dia tunggu bentar maulud antara sembahyang pertama dengan yang kedua maulud artinya berhubungan jadi yang kedua ini dia bilang asar dua rakaat aja tidak pakai jama' lagi dari persembahyang pertama tadi dia jama' niat jama' tadi pada sembahyang pertama yang kedua hanya mengatakan asar dua rakaat Allahu akbar yang pertama tadi dia jama' usalli fardazuhri rakatini jama'atul asri nah yang ini cuma mengatakan asar dua rakaat selesai sampai terakhir tasawud ini namanya sembahyang langsung ini ya langsung itu model sembahyang apa tadi maklum aja baru-baru assalamualaikum rakyat assalamualaikum selesai ini kalau mau zikir silakan mau doa silakan jadi yang pertama maulud berhubungan antara sembahyang satu dengan sembahyang dua jadi nanti ketika asar berkumandang karena dia musafir tidak mustautin jadi dia tidak mengganggu aktivitasnya sampai sana juhur langsung sembahyang juhur asar jadi nanti kegiatan asar yang lain tidak ada masalah lagi ini ibadah sudah disepakati ulama kenapa tidak mau pakai ulama sudah suruh kasih bonus tiket yang berikutnya sembahyang maghrib jama' isya komat dulu komat kau ini istilahnya kau yang ajan kau yang kobat kau yang sembahyang untung yang ngaji tidak kau kau sempat kau yang ngaji raya kau ini raya raya pahala komat dulu komat enggak tahu biar kami ajar sehabis komat tapi nanti jangan ada imam situ membayang ketika orang mustautin mustautin namanya orang tetap itu namanya mustautin ketika mereka sembahyang ya kita janganlah sembahyang situ malulah kita jadi nanti mereka sembahyang sini kita kelompok musafir sembahyang sana jadi dia tengoknya nanti gaya sembahyang kita tahu dia musafir jauh itu datang jadi kalau ada orang datang kemari dia sembahyang situ gabung dia musafir itu pasti sepatannya dari mana kau sembahyang dua rekaan mau cepat dari mana kelamir lima tepuk kok 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 apakah malas sekali tetap silahkan belum ada janjin berdiri oh ini kok sempat mandor kebun ditepuk sekarang kita sembahyang ini maghrib dulu baru isya kalau maghrib isya maghrib tidak boleh dipotong dia hanya boleh dijamak tapi tidak boleh dikosar jadi sembahyang maghrib ini dia dihukumkan tiga rekaan usali fardal maghribi salasar rakaatin jama'ul isya jama' isya jadi nanti habis tiga rekaan langsung sembahyang isya dua rekaan begitu selesai maghrib sembahyang isya dua rekaan langsung berangkat pulang di tengah perjalanan isya tidak ada lagi silahkan begitu aja bisa dicerna jama'an dimiliakan Allah luar biasa sekali itulah kita mohon kepada Allah supaya Allah bukakan hati kita lebih cepat menerima ibadah selamat menerima selamat menerima selamat menerima selamat menerima selamat menerima selamat menerima